Ya, halo semua teman-teman. Selamat datang di video terbaru saya. Ya, pada video kali ini saya mau membahas satu buku, yaitu Republic Masterpiece dari Plato. Tapi sesuai judulnya, saya tidak akan mereview seluruh isi buku ini. Justru saya ingin mengungkapkan beberapa hal. Sebelumnya itu kan saya sudah review buku retorikanya dari Aristoteles, Matinya Socrates Karya Plato, dan satu lagi itu Logika Kritis Filsuf Klasik. Nah, disini saya lanjutlah membaca Republic Karya Plato. Saya penasaran juga. Nah, tapi jujur saya tidak baca buku ini sampai selesai. Saya sampai hari ini itu baru di 200 lebih. Ini ada 500 alaman dan saya baru sampai 200 lebih sedikit ya. Saya tidak tahu lagi. Saya sih memutuskan sudah membeli buku lain yang tipis-tipis. Dan ini saya stop baca dulu. Tidak tahu kapan lagi saya baca. Jujur saya menyerah. Antara saya yang otaknya tidak sampai, atau membaca saya terlalu cepat, atau terjemahannya. Tapi saya tidak merasa ada masalah dengan terjemahannya. Ini diterjemahkan oleh narasi ya. Bagus kok terjemahannya menurut saya. Hanya saja mungkin seperti kritik Aristoteles juga di bukunya yang judulnya Politik. Nah, itu yang akan saya beli juga nanti. Tapi setelah saya baca dua buku yang tipis-tipis untuk sekedar mendinginkan otak saya dari buku Pilsafat yang tebal-tebal ya. Di situ kan Aristoteles juga Conan mengkritik bahwa Plato itu terlalu idealis dan terlalu utopis gitu. Tidak kurang realistis. Nah, mungkin itu salah satu yang kenapa membuat saya menyerah membaca buku ini karena terlalu sulit. Nah, salah satu, bukan kelemahannya. Sesuatu yang saya kurang suka dari buku ini adalah dia dituangkan dalam bentuk tektokan, percakapan. Sama seperti matinya Socrates yang ditulis Plato juga. Karena sebenarnya Socrates sendiri kan gak menulis buku. Nah, pemikiran-pemikiran Socrates ini ditulis oleh Plato. Makanya di buku-bukunya itu seperti ini, yang Republik ini. Tokohnya mengambil Socrates sedang berbicara dengan teman-temannya. Nah, makanya banyak yang bilang juga sebenarnya membedakan pemikiran Socrates dan Plato itu sedikit membingungkan dan tidak bisa dibedakan. Karena Socrates tidak menulis buku dan kemungkinan besar pemikiran-pemikiran Socrates itu adalah pemikiran Plato. Karena sudah sulit dibedakan antara pemikiran Socrates dan muridnya Plato yang konon menulis pemikiran-pemikiran Socrates. Tapi pasti susah dibedakan. Jangan-jangan itu adalah pemikiran Plato yang sudah tercampur baur gitu kan. Kita gak tahu. Nah, sayangnya bukan gimana ya buku-buku Plato itu dituangkan karena menggunakan tokoh Socrates sehingga dituangkan dengan model percakapan dan itu menurut saya salah satu yang membuat cukup melelahkan membaca buku ini. Karena dia tek-tokan, bercakap-cakap sehingga banyak sekali tanya-jawab yang menurut saya akan lebih efektif kalau dirangkum dan dituangkan dalam bentuk narasi yang deskriptif gitu ya yang lebih simple. Jadi saya hanya baca sampai alaman 200 gitu. Saya gak tahu mungkin nanti kalau ada waktu saya akan lanjut tapi untuk sementara saya berhenti dulu karena saya gak tahu saya rasa karena dia modelnya bercakap-cakap dan apakah saya membacanya terlalu cepat kalau terlalu lambat pun kapan saya menyelesaikannya saya membaca sih dengan kecepatan standar ya saya juga gak ngerti tapi ya saya nangkep lah sedikit-sedikit tapi tentu lebih banyak yang gak saya tangkap misalnya disini di bab pertama kalau gak salah dia berbicara tentang bahwa orang yang mereka mempertentangkan tentang orang yang adil dengan yang tidak adil itu selama ini lebih banyak yang diutungkan orang yang tidak adil nah disini Socrates mempertahankan prinsipnya dengan menjelaskan AIU segala macam bahwa orang yang adil itu selalu lebih beruntung kurang lebih begitu lalu ada juga pembicaraan tentang ya ini kan jurnalnya republik ya bagaimana pemikiran pelatuh tentang negara dan masyarakat gitu ya disini berbicara tentang pendidikan bagaimana membicarakan tentang senam untuk tubuh dan musik untuk jiwa di masa dini bagaimana pentingnya memberikan atau membentuk orang-orang dini itu dengan musik untuk jiwanya dan senam untuk tubuhnya nah disitu dijelaskan musik yang bagus seperti apa aja lalu membicarakan juga tentang cerita-cerita rakyat yang boleh dan tidak disampaikan kepada generasi muda yang menyangkut dewa-dewa mereka gitu nah hal-hal yang jelek tentang dewa-dewa itu harusnya tidak diperbolehkan nah kurang lebih begitu terus mengenai apa lagi ya dia tuh membicarakan keadilan membicarakan tentang filsuf dan membicarakan tentang saya gak catat poinnya sih saking saya susah menangkapnya ya dan membicarakan tentang yaitu filsuf negara pendidikan serdadu ya tentang pendidikan serdadu mungkin pada masa itu mereka sangat butuh yang namanya bela negara gitu ya jadi bagaimana pendidikan bagaimana gaji serdadu dan segala macamnya nah itu aja yang mau saya sampaikan dari inti buku intinya saya tidak membacanya sampai habis jadi saran saya pada teman-teman kalau tidak suka topik-topik yang berat terlalu abstrak dan ya seperti yang saya jelaskan tadi sebaiknya jangan beli buku ini ya karena nanti gak habis kalau saya sih saya paksain sampai halaman 200 lebih saya paksa terus baca saya planning gitu tapi tetap saya tangkep tidak semua saya malah apa namanya saya sudah baca sedikit yang politiknya Aristoteles itu lebih nangkap karena sifatnya kalau Aristoteles itu tulisannya dia langsung deskriptif ya tanpa model percakap 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 gitu di toko buku kemarin nanti saya mau beli beli itu tapi setelah saya membaca buku yang lain untuk pendinginan ya karena otak saya bisa meledak gitu untuk ini ada 200 lebih halaman yang belum saya baca gimana ya nanti kalau kira-kira saya sanggup dan mood pengen baca ya saya baca kalau enggak saya pikir sudah cukup sayang gak duitnya ya enggak lah yang sengkaknya udah udah memuaskan rasa penasaran ini isinya apa lagi tapi ini masterpiece-nya sih masterpiece Plato ya tapi memang dia sayangnya ya karena saya bilang tadi dia itu selalu mengambil toko Socrates gurunya di buku yang matinya Socrates juga kan itu modelnya cakap percakapan antara teman-temannya tapi karena yang matinya Socrates itu tipis saya lebih mudah menghabiskannya kalau ini sangat tebal 500 halaman dua ya berbicara juga tentang ini yang sudah saya baca tapi belum habis tuh tentang demokrasi dan tirani ya dijelaskan semua lah disitu ya mungkin butuh kalau menurut saya kalau untuk membaca buku ini tuh kalau kayak kita orang alam tuh butuh waktu khusus terus dibaca per paragraf dicatat poin-poinnya gitu tapi kalau membaca normal ya standar cepat gitu pasti banyak melewatkan poin-poin karena saya pribadi ya karena saya harus membacanya saya bukan peneliti bukan dosen ya saya baca sewajarnya membaca tetapi memang sepertinya butuh ekstra investasi waktu ya untuk kalau kita biasa membaca sekian kata per detik disini harus di pelankan harusnya biasanya 10 kata per 10 detik ya mungkin harus jadi 20 detik per 10 kata di buku ini karena kita harus benar-benar pahamin gitu ya bukunya saya suka sampulnya bagus kalau terbitan narasi itu menurut saya bagus-bagus ya daripada terbitan bahasa-bahasi ya itu aja teman-teman yang mau saya sampaikan untuk yang membeli buku ini bisa jadi pertimbangan pertimbangan apa yang saya ceritakan tadi ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih